Taukah Anda, jika pigment pewarna dalam setiap udang memiliki kadar yang berbeda? Ada jenis udang tertentu memiliki pigment pewarna hingga 2500% atau 25 kali lipat lebih banyak dibandingkan jenis udang yang lain. Jika Anda ingin tahu jenis udang dengan kadar astasantin tertinggi, simak video ini hingga selesai. Warna pada ikan ditimbulkan oleh adanya sel pigment atau kromatophora yang terdapat dalam dermis pada sisik, di luar maupun di bawah sisik. Warna merah atau kuning merupakan warna yang banyak mendominasi cana maru. Komponen utama pembentuk pigment merah dan kuning ini adalah pigment karotenoid. Dari 800 jenis karotenoid, diketahui jika astasantin merupakan pigment terbaik bagi ikan predator karena merupakan satu-satunya jenis karotenoid yang paling mudah disintesis oleh tubuh ikan predator seperti cana maru. Salah satu sumber astasantin alami yang menjadi pilihan utama para keeper cana maru adalah udang. Tapi ternyata setiap udang, mengandung pigment astasantin dengan kadar yang berbeda. Kandungan senyawa astasantin yang terkandung dalam udang memiliki jumlah yang berbeda-beda, karena dipengaruhi oleh spesies, habitat, makanan, dan juga kemampuan metabolisme. Dan berikut kita ulas jenis-jenis udang serta kadar astasantin yang terkandung di dalamnya. Pena es borealis atau udang air dingin. Merupakan udang import yang ditemukan di bagian dingin Atlantik Utara dan Samudera Pasifik Utara. Spesies ini disebut juga udang pink atau udang deepwater atau udang manis atau udang greenland atau amaebi atau akaebi di Jepang. Pada cangkang segar udang ini mengandung astasantin sekitar 50,32 mikrogram per gram. Sementara kepala, cangkang, dan ekor yang sudah dikeringkan mengandung astasantin sebesar 50,8 mikrogram per gram. Lito penas fanamei atau udang fanamei, merupakan jenis udang yang tentunya sudah sangat akrab di telinga kita. Udang ini sangat mudah didapatkan karena pasokannya yang berlimpah. Udang fanamei utuh segar mengandung astasantin sekitar 352 mikrogram per gram. Ketika dimikrowave, kadar astasantin sedikit turun menjadi 344 mikrogram per gram. Jika direbus, kadar astasantin udang terus menurun hingga 266 mikrogram per gram. Dan ketika digoreng, kadar astasantin udang ini hanya tersisa 126 mikrogram per gram. Sementara cangkang yang dikeringkan dengan oven mengandung astasantin hanya sebesar 35,5 mikrogram per gram. Udang Windu atau Penaes Monodon Udang Windu dikenal dengan sebutan Black Tiger Shrimp. Jenis udang ini merupakan udang laut asli Indonesia yang dapat tumbuh mencapai 35 cm dan berat sekitar 260 gram. Namun, jika dipelihara ditambat panjang tubuhnya hanya mencapai 20 cm dan berat sekitar 140 gram. Jika dibekukan, karapas atau cangkang kepala udang ini akan mengandung astasantin sebesar 95,17 mikrogram per gram. Sementara dalam keadaan beku, dengan kepala dan cangkangnya total astasantin yang terkandung berkisar 58,03 mikrogram per gram. Dalam keadaan beku termasuk kepala, cangkang dan ekor akan mengandung astasantin berkisar 59,97 mikrogram per gram. Bila cangkang udang ini dikeringkan di suhu ruang, akan menyisakan astasantin sebesar 89,15 mikrogram per gram. Udang Galah atau Makrobrahium Rosenbergi Merupakan udang yang cukup populer di Indonesia dan menjadi incaran para pemancing karena ketersediaannya yang cukup banyak di alam. Sesuai namanya, Giant Fresh Water Prown, udang galah memiliki ciri-ciri fisik yang lebih besar dari jenis udang lainnya. Udang galah biasanya hidup di daerah perairan air tawar yang dangkal. Kepala, cangkang dan ekor udang galah dalam keadaan segar atau beku mengandung astasantin sekitar 39,57 mikrogram per gram. Panaesmerguiensis atau udang putih, dikenal oleh masyarakat kita sebagai udang jerbung. Sementara di pasar internasional dikenal dengan sebutan banana shrimp atau udang pisang. Udang jenis ini bisa ditemukan di perairan Laut Arafuru di Provinsi Maluku. Kepala, cangkang dan ekor udang ini dalam keadaan segar beku mengandung astasantin sebesar 26,26 mikrogram per gram. Udang kerosok dengan nama ilmiah Parapenaeopsis scuptilis atau udang pelangi. Penamaan kerosok karena itulah sebutan dari para nelayan. Udang kerosok memiliki kulit cangkang belang-belang seperti kulit harimau. Udang kerosok mudah untuk dijumpai di pasar dengan kisaran harga 50 hingga 70 ribu per kilogram. Kepala cangkang dan ekor udang ini dalam keadaan beku mengandung astasantin sebesar 22,36 mikrogram per gram. Metapenaes lisianasa, disebut juga udang burung. Udang ini cukup banyak ditemukan di perairan Indonesia. Udang ini berukuran kecil dengan panjang maksimal hingga 5,5 cm. Habitat utama udang ini biasanya pada hutan bakau yang berlumpur. Kepala, cangkang dan ekor udang ini mengandung astasantin sekitar 18 mikrogram per gram. Udang merah kecil dengan nama ilmiah Metapenaes hardwiki. Sesuai namanya, udang merah kecil berukuran sangat kecil dengan panjang tidak lebih dari 1,5 cm. Udang ini biasanya ditemukan di perairan payau dekat pantai laut. Meski berwarna merah, udang ini memiliki kadar astasantin hanya berkisar 15 mikrogram per gram. Fakta unik udang ini, meski kecil, udang ini dapat hidup hingga 20 tahun. Arabian Red Shrimp atau Aristeus al-Koki. Udang ini dikenal dengan sebutan udang merah Arab. Udang ini memiliki panjang sekitar 15 cm dan hidup di perairan samudera Hindia pada kedalaman 270 hingga 1000 meter. Cangkang udang ini mengandung astasantin sebesar 43,44 mikrogram per gram. Sementara kepala, cangkang dan ekor memiliki astasantin sebesar 33,98 mikrogram per gram. Udang Rebon atau Asetes Udang Rebon tentu bukan jenis udang yang asing bagi telinga Anda. Udang yang masih merupakan salah satu famili penas ini dikenali dengan adanya warna ungu kehitaman di badan udang Rebon. Selain itu, kaki udang Rebon berwarna merah. Udang Rebon dapat memiliki ukuran panjang badan hingga mencapai 35 mm. Dalam keadaan basah udang Rebon mengandung astasantin sebesar 25,48 mikrogram per gram. Udang sawah genus caridina, merupakan udang caridina lokal yang banyak dijadikan pakan ikan hias. Udang ini mengandung astasantin dengan kisaran 30 mikrogram per gram. Dari data penelitian yang telah dilaporkan, diketahui jika kandungan astasantin yang terdapat dalam udang memiliki perbedaan di setiap bagian tubuhnya. Bagian tubuh yang sebagian besar menjadi produk samping, limbah dari pengolahan udang memiliki kandungan astasantin yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan yang terkandung dalam dagingnya. Yaitu bagian kepala dan cangkangnya. Produk samping udang berupa cangkang yang dibekukan dapat mengandung astasantin hingga sebesar 146 mikrogram per gram. Sementara kepalanya mengandung astasantin hingga 218 mikrogram per gram. Oleh karena itu jika Anda menggunakan udang sebagai pakan untuk canamaru, pastikan Anda memberikan ukuran yang pas. Sehingga udang tersebut dapat dimakan oleh canamaru tanpa harus dipotong atau dikupas terlebih dahulu. Lantas bagaimana perbandingan kadar astasantin dari udang dengan astasantin sintetik seperti karofilping? Kita akan mengulasnya di video berikutnya. Jadi pastikan like, share, komen dan subscribe-nya. Terima kasih.